Pemirsa Polres Ponorogo tengah menyiapkan tim untuk mendampingi terduga pelaku penganiayaan Santri Pondok Gontor. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Ponorogo AKB Pecatur Cahyono Wibowo pada Jumat lalu. Dikutip dari Tribunews.com, AKB Pecatur menyatakan, pendampingan dilakukan karena status terduga pelaku masih di bawah umur. Sesuai aturan, terduga pelaku yang masih di bawah umur harus didampingi P3A saat diperiksa oleh penyidik. Selain pendampingan khusus, pihak kepolisian juga akan memberikan bantuan hukum kepada pelaku. Sementara itu, AKB Pecatur menyampaikan penyidik akan segera menentukan status terduga pelaku. Penentuan itu akan dilakukan setelah hasil otopsi diterima. Untuk saat ini, terduga pelaku masih berstatus sebagai saksi. Proses penyelidikan dan penyidikan kasus masih terus berjalan untuk mengungkap fakta terkait kasus penganiayaan Santri tersebut. Demikian informasi terkini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Lai. Terima kasih telah menonton!